Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi ya di video aku teman-teman gimana kabar kalian semua semoga kalian semua sehat selalu ya teman-teman barusan dari kamar Nenek mau bikin video dia manggil aku enggak papa udah selesai kok hai teman-teman pertama-tama aku pengen ngucapin bela Sungkawa buat saudara-saudara kita yang ada di Lumajang Jawa Timur ya teman-teman dengan kejadian musibah kemarin erupsi Oh yang akhirnya menelan korban semoga korban yang meninggal khususmu Fatimah diterima dengan Islamnya diangkumi dosa-dosanya teman-teman dan buat saudara-saudara yang buat keluarga yang ditinggalkannya semoga ikhlas dan juga sabar amin ya Allah Oke teman-teman di video kali ini aku enggak bikin video makan-makan dulu ya teman-teman ataupun ataupun aktivitas liburku di video kali ini aku ingin sharing pengalaman aku kerja di sini terus ya bukan itu sih ya ada yang komen di video yang kemarin-kemarin itu katanya gimana proses pemberangkatan ke sini apa aja apa aja persyaratannya dan gimana cara kerjanya nah di video kali ini aku pengen sharing ke kalian jadi langsung aja teman-teman nah buat kalian yang pengen berangkat ke luar negeri khususnya Hongkong ya teman-teman kita itu harus punya eh kita punya apa namanya ada tiga persyaratan yang pertama kita harus punya paspor yang kedua kita harus punya visa kerja yang ketiga kita harus check up medical checkup ya intinya kita harus dalam keadaan sehat kalau kita mau kerja ke luar negeri nah nah untuk kita mendapatkan tiga persyaratan itu gimana caranya caranya mudah sih teman-teman Nah untuk mendapatkan tiga persyaratan itu kita gampang aja teman-teman kita cari agent atau PT penampungan TKI atau TKW ya yang kan ada banyak tuh di Indonesia apa namanya PT penampungan penampungan TKI atau TKW yang untuk berangkat ke Saudi untuk berangkat ke Taiwan ke Singapura Malaysia Hongkong nah pasti ada lah kalian bolehlah cek di Google untuk cari PT-PT mana aja yang bisa memberangkatkan kita keluar negeri nah disitulah kita akan mendapatkan paspor akan mendapatkan visa dan juga akan mendapatkan cek medical ya medical check up maksudnya nanti di PT itu di agent itu mereka akan membantu kita untuk mendapatkan tiga persyaratan itu nah di selain penampungan itu mendapat apa memberikan kita tiga persyaratan itu persyaratan itu mereka nah kalau kita udah masuk penampungan teman-teman kita enggak cuma mendapatkan tiga persyaratan itu aja loh teman-teman tapi di penampungan itu juga kita akan digembleng digembleng dalam bahasa kalau ke Hongkong itu kan bahasanya kantonis ya teman-teman teman-teman cuma kita harus sabar bahasa kantonis itu susah angel bin hece tapi kalau udah maksudnya tapi kalau kita junun mah ya maksudnya kalau kita khusyuk dalam belajar pasti bisa Insya Allah pelan-pelan khususnya Hongkong di teman-teman ya job Hongkong itu ada bermacam-macam job pekerjaan ada yang jaga lansia atau compok ada yang jaga bayi ada yang jaga anak-anak ada yang cuman bersih-bersih ada yang cuman masak ada loh khusus masak juga ada cuman kalau khusus masak itu emang agak-agak apa namanya kita harus benar-benar pinter banget masak nah untuk gajinya itu teman-teman lumayan kalau yang bisa masak itu biasanya ya gajinya gede terus yang jaga lansia juga gede gajinya nah di penampungan itu kita enggak cuman mendapatkan bantuan untuk mendapatkan tiga persyaratan itu loh teman-teman nah di penampungan itu juga kita akan dibimbing untuk belajar bahasa juga tata kerja cara kerjanya gimana cara anda kata kita akan kita mendapatkan job jaga bayi ya teman-teman nah kita juga diarahkan diarahkan gimana caranya jaga bayi mandiin apa namanya bikin susu segala apa-apa itu ada 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 tata cara caranya loh teman-teman jadi enggak jadi gimana sih ya emang yang namanya jaga bayi memang sama aja sih teman-teman cuman kalau udah masuk Hongkong sini itu agak-agak sensitif teman-teman harus benar-benar hati-hati kalau salah sedikit aja kita tanggung jawabnya besar banget teman-teman kalau jaga bayi di Hongkong sini jadi untuk yang mendapatkan job bayi ini jaga bayi ini kita harus benar-benar teliti harus benar-benar teliti dan juga hati-hati sama juga dengan jaga lansia ya teman-teman kalau jaga lansia itu kita harus sabar harus banyak-banyak Astagfirullahaladzim harus banyak-banyak istighfar intinya teman-teman karena kenapa yang namanya jaga lansia orang yang udah tua kalau itu kan kita kembali lagi ke anak-anak ya kalau anak-anak kan seenggaknya anda kata kalau dia ada pup-pup ada gencing kalau yang masih kecil kan kita enggak enggak gimana gimana gitu ya cuman kan kalau yang udah yang udah udah lansia yang namanya apa namanya pup atau itu kalian gijian susah teman-teman makanya aku udah udah ngalamin sebelum jaga nenekku yang sekarang aku kan jaga kakek juga tapi juga kakekku itu dulu enggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman duduk di kursi roda itu harus dibopong harus dipangku mandi juga dia enggak enggak bisa dibawa ke kamar mandi kenapa udah bener-bener enggak bisa bergerak sama sekali temen-temen pup kencing itu dikati geranjang lo temen-temen aku punya pengalaman dikala aku lagi enak makan lo temen-temen lagi enak-enak makan tanggung baru 34 suap kakekku kuku mana dia lagi main cerita aduh maaf ga usah ga usah cerita ya temen-temen kalian juga pasti bisa bayangin kayak gimana nah kita lanjut aja lanjut aja ke topik utama ya untuk gaji nih temen-temen gaji Hongkong umrnya sekarang udah 4730 dollar itu umrnya temen-temen beda beda lagi kalau kita dapat majikan yang super baik super care gaji kita bakal diripin temen-temen ada malah ada yang sampai Rp6.000 Rp7.000 Rp8.000 juga ada loh temen-temen cuman memang sih kalau yang gajinya sampai Rp8.000 itu biasanya pekerjaannya agak-agak berat kayak gimana gitu ya cuman mereka kebanyakannya enjoy ya karena lihat gajinya loh temen-temen bayangin 8.000 dollar Hongkong kalau di rupiah berapa juta itu yang 4730 dollar Hongkong aja kalau di rupiah berapa ya kita hitung-hitung aja temen-temen yang 4730 dollar Hongkong kalau dirupiahkan itu terus sekarang kan 1840 rupiah ya temen-temen kalau dirupiahkan kita akan mendapatkan uang 8.703.200 rupiah itu untuk gaji umr ya temen-temen belum kalau kita mendapatkan dari lemburan kalau kita kadang kalau majikan baik mah suka-suka ngasih jajan juga loh temen-temen itu kan kalau dikumpulin ya lumayan juga bisa bisa dapat sebulan itu kadang bisa mencapai 9 juta ada juga sampai 10 juta itu perbulan loh temen-temen itu yang WMR terus yang dapat lemburan juga tapi emang sih uang gaji segitu belum kita potong buat kalau kita libur kalau kita beli keperluan sendiri apalagi perempuan ya temen-temen ada beli skin care ada shopping kadang-kadang beli sepatu beli baju atau apa keperluan perempuan lah kalian tahu sendiri kayak gimana dan untuk potongannya temen-temen potongannya itu waktu aku waktu aku itu kan tahun 2014 ya temen-temen potongan aku itu enam kali jadi pertama masuk Hongkong itu bulan pertama sampai bulan enam aku dipotong sama agensi potongan aku waktu itu 55% kalau nggak salah karena waktu itu kan aku gajian 4110 dollar ya temen-temen nah dari 4110 dollar aku pakai bayar agensi itu 2975 ya persis ya kalau nggak salah 2975 berarti kan lebih dari 50% ya temen-temen tapi itu ya lumayan sih masih ada sisa buat menutupin kebutuhan anak-anak di rumah tapi untuk sekarang tahun-tahun sekarang itu potongannya kayaknya enggak 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 kurang enggak kurang lebih sama sih ya antara 6 bulanan cuman untuk berapa persen berapa persennya kurang kurang jelas juga kurang tahu sih temen-temen ya untuk sekarang dan soal kesehatan kita ya temen-temen kalian enggak usah khawatir karena kita udah di asuransikan oleh majikan jadi majikan itu udah bayaran bayarin asuransinya kita pas kita tanda tangan waktu pertama kali tuh jadi dimana kalian ada keluhan sakit atau apapun kalian harus bilang sama majikan karena kalian udah ada asuransinya jadi pasti majikan bawa kalian ke dokter mau sakit apapun itu kalian harus bicara pasti kalian akan dibawa ke rumah sakit atau ke dokter enaknya orang sini temen-temen kalau udah baik itu baik banget kalau udah pelit-pelitnya nggak ketulungan mungkin nenekumah ya Alhamdulillah biarpun enggak baik masalah dia ngasih uang jajan atau apa tapi dia pengertian kalau aku lagi kurang kekurangan uang maksudnya bisa dihutang ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati